Generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa berperan penting dalam menjaga dan memperkuat persatuan Indonesia di masa mendatang. Namun, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Era digital dan globalisasi membawa pengaruh besar terhadap identitas dan nasionalisme generasi muda. Kemudahan akses informasi dan budaya asing dapat mengaburkan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, generasi muda dari latar belakang berbeda perlu diajak untuk saling memahami dan bekerja sama dalam membangun bangsa serta bersatu untuk mencegah perpecahan. Salah satu tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk mengatasi hal ini, penguatan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan sangat penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Generasi muda juga perlu diberikan edukasi dan literasi digital yang memadai untuk memilah informasi dan menangkal hoax. Selain itu, mereka perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan membangun toleransi antar suku, agama, dan ras. Tantangan generasi muda yaitu bagaimana pemuda saat ini bisa mampu kreatif. Kreatif dalam hal untuk ikut membangun pertumbuhan perekonomian dengan belajar, kemudian kerja, dan tentunya ikut aktif dalam pelayanan-pelayanan kebundaan dalam hal pelayanan kemasyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat persatuan Indonesia di masa mendatang. Dengan memahami tantangan dan solusi yang ada, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.